Halo sahabat matematika, yuk kita kembali lagi membahas soal UTBK 2019 Oke, disini kita tahu adalah cos2x plus cos2y sama dengan 2 per 5 sinx sama dengan 2 siny Maka nilainya ini berapa? Oke ya, maka pertama kita coba ganti cos2x dan cosy ini ke dalam sudut rangkap Yaitu harus ke sin, karena yang kita tahu adalah sin Oke, kita coba maka berarti 1 min 2 sin kuadrat x ditambah 1 min 2 sin kuadrat y sama dengan 2 per 5 Oke, kita jumlah ini, kita tulis pisah sin kuadrat x min 2 sin kuadrat y plus 2 sama dengan 2 per 5 Oke, kita lanjut, kita keluarkan min 2 nya Kita ketemu sin kuadrat x plus sin kuadrat y Kita kurung sama dengan 2 per 5 kurangi 2 Min 2 sin kuadrat x ditambah sin kuadrat y sama dengan ini kita kurangin ketemu min 8 per 5 Oke, kita lanjut lagi, kita selesaikan Yaitu disini tinggal kita pindah sin kuadrat x ditambah sin kuadrat y sama dengan 4 per 5 Min 8 dibagi min 2 ketemu 4 Oke, disini pernyataannya adalah bahwa sin x adalah 2 sin y Kita substitusikan ke dalam persamaan sin kuadrat x nya kita jadi persamaan Sehingga bisa kita masukkan Ya itu 2 sin y kuadrat ditambah sin kuadrat y sama dengan 4 per 5 Oke, kita kuadratkan berarti 4 kali sin kuadrat y ditambah sin kuadrat y sama dengan 4 per 5 Kita jumlah 4 tambah 1 ketemu 5 kali sin kuadrat y sama dengan 4 per 5 Berarti sin kuadrat y sama dengan 4 per 5 Otomatis yaitu sin y berarti 4 per 5 Maaf ya Ini sin kuadrat sin y nya berarti 2 per 5 Oke, sin y nya adalah 2 per 5 Kita substitusikan ke sini Jika kita ketemu tadi adalah sin y adalah 2 per 5 Berarti kan sin x nya ketemu Berapa yuk, tinggal kita kali 2 kali 2 per 5 Sama dengan 4 per 5 Oke Ketemu 4 per 5 Tinggal kita substitusikan ke soalnya tadi 3 sin x dikurangi Min 5 sin y Oke Kita cek disini Berarti 3 kali sin x Si x nya adalah 4 per 5 Dikurangi 5 sin y Sin y nya tadi adalah 2 per 5 Kita substitusikan Yaitu 2 per 5 Sehingga sama dengan Yaitu 5 12 min 10 Sama dengan 2 per 5 Oke sahabat Lumayan panjang Harus teliti dalam hal plus minusnya Oke, sampai ketemu di video selanjutnya Semoga bermanfaat